Intro Halo guys, Assalamualaikum Welcome back to my youtube channel again Oke guys, jadi di video kali ini Aku mau review Ini kayak gini ya Nah guys, jadi ini tuh Lip tin Dari Tony Moly Nah jadi ini tuh Temen aku yang rekomen ke aku Tadinya kan mau cari Lip tin yang di etude house Eh ternyata di etude house Itu stopnya Yang aku mau gitu kan Nomor yang aku mau itu Nggak ada Nah kayak disini kan ini nomor 2 ya kan Ini nomor 2 ya Ini nomor 2 dari Tony Moly Tony Moly Alamat shopnya yaitu Di kiosk nomor 219 Lantai 2 Plaza Hollywood Jalan 3 Lumpur Street Diamond Hill Jadi shopnya ada disitu Dan guys yang lebih spesialnya lagi itu Sebenernya ini Price Asli 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 ya Jadi kayak harga aslinya di toko itu Tertulis 45 dolar Hoko ya Eh ternyata pas dibayar itu Harganya cuma Cuma 29 dolar guys Jadi ini tuh Lip tinnya ini tuh Lebih murah dari etude house Jadi kira-kira Seperti apa Apa sih Bagusan mana ya kan Bagusan mana Antara Lip tin yang Dari etude house Dengan lip tin yang Dari Tony Moly Dari Tony Moly ini Nah ini tuh masih segel ya Do not open Ini masih segel ya Masih baru Jadi aku Pengen coba ini Lip tin ini Kira-kira bertahan Berapa lama Kira-kira Di Apa Dipake buat makan Hilang apa enggak gitu kan Kalau yang Kebanyakan temen aku kan Ada yang pake Lip tin Yang dari etude house ya kan Katanya itu Bisa bertahan lama gitu kan Nah ini itu Aku mau coba Kira-kira bertahan Berapa jam Terus kira-kira hilang gak Dipake buat Makan minum ya kan Oke guys Jadi ini masih segel ya Sekarang aku open Nah jadi ini Delight Tony tin Dari Tony Moly Yang nomor 2 Oke guys Aku mau pake Seperti apa Biasanya Kalo pake Yang lip tin ini Itu Cuma Dipoles sedikit aja Karena Apa ya Mungkin kalo Bagi kalian Kalian yang suka merah Gak apa-apa ya Di kaki yang lumayan banyak Gak apa-apa Tapi kalo buat aku Aku yang gak Terlalu suka Yang menor banget gitu kan Jadi aku sukanya yang Tipis-tipis aja Gitu kan Jadi aku yang Biasanya aku malah pake tangan Pake jari Gini-gini Tapi Kali ini aku mau coba langsung Ini masih segel ya Tuh Dia aku mau coba langsung Temen aku Dia juga Pernah Jadi membernya Tony Moly Ini ya Tony Moly Shop Ini Sebenernya harga di luar Sama harga di dalam Itu ya guys Kalo misalnya Pas lagi ada Diskon murah gitu Setel gitu ya Itu mending Apa Harinya itu di dalam Jadi Emang udah bermerek Terus Kualitasnya pasti bagus Daripada yang di luar Tapi ya gak apa-apa Selera orang kan Masing-masing ya kan Kalo emang Yang murah itu Bagus Ya gak apa-apa Gitu kan Karena Kita Aku gitu kan Aku juga gak Gak munafik gitu kan Aku juga carinya yang Barang murah-murah Tapi ya Berkualitas bagus gitu Jadi kalo ini ya Cantol lah Sama kantongnya kita Ya kan Cuma 29 dolar kok Oke Aku mau coba Gimana guys Ini sebenernya Kalo Buat aku ya Ini tuh Terlalu tebel Aku gak biasa Pake yang Lipstick yang Terlalu Menang kayak gini ya Cuman Hari ini Karena ini Apa ya Barang pertama Yang aku coba Dari Tony Moly Jadi aku emang Bener-bener Mau coba Seperti apa Kualitasnya Seperti apa Bagusnya Kira-kira Lebih bagusan Tony Moly Atau Etude House Oke guys Nah ini tuh Dipakai tuh Gak lengket Gak lengket sama sekali Jadi langsung Langsung kering gitu kan Jadi ini juga Di bibir gak Gak kering ya Tuh Jadi gak kering Jadi Biasanya itu Kalau mau pake Lipstick ya Lipstick merk apapun Biasanya aku kasih Faceling dulu Supaya apa Supaya Apa ya Melembabkan Bagian Bibir dulu ya Supaya Kalau dikasih Lipstick itu Tidak kering Bibirnya tidak kering Jadi kayak elastis Yang lebih Menariknya lagi ya Jadi Lipstick ini Itu baunya Baunya itu Rasa fruit Jadi baunya itu Kayak buah-buahan Gitu kan Aku pernah cobain Yang Lipstick yang Dari Etude House Ya Baunya Gak Gak semerbak Ini Kalau dari Tony Moly ini Bau fruitnya Kerasa banget deh Kalau di Etude House Kurang begitu Kerasa bau Fruitnya Gak tau ya Mungkin Ada yang Mungkin Ada beberapa nomor Yang emang Rasa fruit Mungkin gitu kan Maksudnya bukan rasa Bau fruit gitu kan Bau buah gitu kan Mungkin pas aku yang coba itu Yang Pas kebetulan Mungkin gak ada Smell fruitnya Kali ya Jadi ya kurang Memerbak bau Buahnya Nah biasanya Kalau yang Lip tint yang model Kayak gini itu Ini dari Korea ya Made Korea Made Korea punya Jadi Kayak yang dari Brand dari Tony Moly Atau Etude House Itu kebanyakan Dari Korea Jadi emang Apa Brand Korea punya ya kan Nah biasanya itu Kalau yang Lipstick Lip tint ini Lip tint ya Lipstick tint Itu kan Kayak tinta gitu Lipstick Lipstick tinta Kayak gitu Lipstick tint Nah jadi biasanya itu Sama orang Korea itu Dibikin buat Kayak semasem Kayak Ombre Kayak gitu Tau ombre enggak Jadi Yang Yang pakainya itu Cuma di dalam aja Terus Sedikit aja Tapi Kalau menurut aku Kalau bibirnya orang Indonesia Kan beda Sama bibirnya Orang Korea Sama kulitnya orang Korea Kan beda Kalau Orang Korea Mungkin Kulitnya putih Bagus ya Kalau buat ombre Itu Wow Gitu kan Bagus ya kan Tapi kalau menurut aku ya Aku jujur ya Kalau punya kan Kayak Agak sedikit dark Gitu kan Kebanyakan sebelah sini Agak sedikit dark Gitu kan Yang atas-atasnya Sama bawahnya Ini kayak gini nih Atasnya Agak sedikit dark Jadi kalau misalnya Dipakai buat ombre itu Kurang cocok Kalau menurut aku Gitu kan Tidak Tidak terlalu dark Di bagian bawah ini Sama atas ini Kayak gitu guys Oke guys Jadi jangan kemana-mana Jangan di skip Jadi nanti Aku mau lihat Seperti apa Apa hebatnya Lip tin ini ya Kira-kira dipakai Buat makan Sama buat minum Hilang apa enggak Oke guys Let's go Oke guys Jadi Percobaan pertama ya Gimana Apa Kualitasnya Yang lip tin ini ya Sekarang percobaan pertama Yaitu Aku makan Pak Pak Kayak apa ya Ini Makan Kayak macam Martabak telur Kayak gitu Jadi ini tuh Kayak Emang gorengan Terus berminyak juga Jadi Kira-kira Lip tinnya ini Hilang apa enggak Ini Martabak telur Jadi Aku makannya juga Enggak yang Apa Enggak yang sedikit-sedikit Terus Apa Supaya Tidak Kenal Lip tin Enggak ya Jadi aku emang Makannya ya Seperti Layaknya makan Biasa Kayak gitu Jadi Kayak Minyaknya nempel Atau Martabak telurnya Nempel di mulut Enggak masalah Karena ini Percobaan Pengen tahu Seperti apa Kualitas Lip tin ini Oke guys Oke guys Jadi aku kan Tadi udah makan Martabak telur Sekarang Waktunya makan Nasi Jadi ini tuh Kayak Lautnya Macem-macem Sayur kacang Ada bebeknya Ada tempenya Jadi Aku mau lihat Seperti apa Hasilnya Apakah Lip Lipstick ini Lip matte ini Eh Lip tin Maaf ya Bukan lip matte Lip tin ini Masih bisa bertahan Setelah aku makan Yang berminyak-minyak Seperti ini Oke guys Tuh 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Lep點 Selamat menikmati Yen Selamat menikmati Bukan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati subscribe and share selamat menikmati bye 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 bye